Dinas Penyelamatan dan Pemadaman Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada malam tahun baru nanti tetap siaga dan stand-bykan personil Damkar. Hal ini sebagai antisipasi jika terjadi kebakaran di Kota Kuala Tunggal. Sebab sepanjang tahun 2022 ini kasus kebakaran cenderung meningkat. Sepanjang tahun 2022 ini kasus kebakaran di Tanjung Jabung Barat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini membuat pihak Damkar untuk cekatan dan melakukan siaga peningkatan antisipasi kebakaran. Ada pun cara yang dilakukan Damkar yakni rutin patroli memberi imbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada kebakaran. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Dinas Damkar Tanjung Jabung Barat, Zulkifli mengatakan, pada momen malam pergantian tahun baru merupakan momen kewaspadaan dan antisipasi kebakaran. Dikatakannya bahkan pihaknya akan lebih cekatan atau terus stand-by personil dari hari-hari biasanya. Diakui Zulkifli bahwa di tahun 2022 ini kasus kebakaran cenderung meningkat, hingga saat ini terdata 35 kasus kebakaran dan kerugian mencapai miliaran rupiah. Dengan demikian, ia optimis di tahun akan datang peristiwa kebakaran akan menurun. Setiap menjelang Natal baru ini, kita melakukan imbauan melalui informasi keliling pagi dan malam. Jadi sehari dua kali kita lakukan imbauan kepada masyarakat agar meningkatkan waspadaan. Lebih lanjut, Zulkifli menambahkan selain imbauan maupun patroli malam hari yang kencar dilakukan. Masyarakat juga dapat menelpon nomor piket jaga Damkar di nomor 0742-21113. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.